Intro Eh eh, pause dulu ya Sebelumnya, subscribe youtube channel saja yang sedap Dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya Kalau kamu suka video ini, langsung like, komen, dan share ke sosial media kalian semua ya Yuk lanjut nonton videonya Halo selamat siang, saya Selowher Bersama lagi dengan saya Corin di kursus masak online bareng saja yang sedap Masih di tema yang sama, kali ini saya akan membuat cake jenis butter type Nah, kali ini kita akan membuat motifnya, kalau orang tua saya bilang sih, bolu macan atau cake macan Karena kita akan marble tiga warna, terus cara buatnya sih kayak membuat cake zebra gitu Selang-seling gitu Nah, buat yang penasaran bagaimana cara buat dan bahannya, langsung cek ke bahan-bahannya aja ya Nah, bahan-bahannya yang diperlukan disini sudah ada 225 gram margarin Terus ada pakai 180 gram butter, ini yang unsalted Terus ada 200 gram gula pasir 6 buah putih telur, 6 buah putih telur, 10 buah putih telur, 350 gram tepung terigu protein sedang Nanti akan pakai baking powder sebanyak 3.4 sendok teh 75 ml susu cair, pasta vanila setengah sendok teh, 100 gram gula pasir, setengah sendok teh garam Dan ini ada bubuk carkol, nanti kita akan pakai sebanyak 1 sendok teh Itu tadi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat butter cake Nah, buat sel-selers yang sudah bergabung boleh banget aksen Biar kita tahu dari daerah mana aja Dan kalau ada yang ingin ditanyakan langsung ketik di kolom komentar Kita langsung ke proses pembuatannya Nah, yang pertama itu kita kocok si margarinnya dan si menteganya Nah, tapi kalau saya selalu mau menggunakan full margarin ataupun full mentega juga tidak apa-apa Nah, kali ini saya menggabungkan kedua bahan ini nih Nah, ini kita pakai menteganya yang tawar Atau yang unsalted Mbak Korin, di Facebook sudah banyak yang bergabung nih Mbak Korin Ada dari Rawamangun, Pacitan, Bekasi, Binjai Dia utang akan juga hadir Halo Halo semua Dan di Instagram juga sudah banyak nyapa dari Medan Halo Medan Halo Medan, selamat bergabung Nah, ini dikocok Kecepatannya tinggi sampai krimi nih Kak Reti Kurang lebih selama 5-7 menit Nah, sambil menunggu si mentega sama gulanya sampai dia putih Sampai krimi kita kocok putih telurnya sendiri Nah, ini butter tagnya yang model putih telurnya dikocok tersendiri ya Kak Reti Jadi, dipisah ya Kak Ria Jadi, itu ada butter tag yang telurnya untuk langsung dimasukin selang-seling sama tepung teribu Dan diayak dan diaduk Nah, kali ini kita putih telurnya kita kocok sendiri Nah, ini Tambahkan garam Sama cacok krim Kak Ria, ada yang tanya nih Kalau misalnya Kalau misalnya Gak pakai Apa sih? Kalau dari tekstur Sama gak? Kalau misalnya pakai full margarin Kalau dari tekstur sih Sama aja ya Kalau pakai margarin Ataupun pakai Limit Teksturnya sama Tapi Kalau untuk rasa dan aromanya Lebih wangi Menggunakan butter Dan akan lebih lembab Kalau menggunakan full butter Nika Ria Cake-nya Nah, ini putih telurnya Kita kocok Menggunakan Kecepatan sedang ajak Ini putih telur Dan setengah sendok teh garam Nah, ini gula pasirnya Gak saya masukin ya Kak Resi ya Jadi, nunggu si putih telurnya Setengah mengundang Terlumidang Nah, ini gula pasirnya Kalau masih di awal Itu Gula pasirnya Itu akan Sebulu mencair Nih, keresi Nah, itu yang akan Menyebabkan Si kocokan putih telurnya Susah untuk naiknya Kenapa gula pasirnya Harus dimasukkan Saat keadaan Setengah mengembang Ini suara saya Nyampe gaya karet ini Soalnya sudah teriak-teriak Iya Nah, ini gula pasirnya Itu sudah setengah mengembang Kita masukin gula pasirnya Sedikit demi sedikit Selamat pagi Selamat pagi Belanda Selamat pagi Belanda Kalau kita pakai 225 gram yang butter Dan 180 gram Margarin Juga tidak apa-apa Nah, ini kita mau Kasih referensi Ke saselopers Biar Mempercaya Inggrinya Ya, karena Jadi ini Ini teksturnya Kalau butter Tep Kalau putih telurnya Dikocok Tersendiri Dia akan Sedikit lebih Engsus Mika resi Oh, ini Itu malas Ya Iya Nah, ini Pukit telurnya Dikocok Sampai Mengembang Atau sampai Soptic Aja Yang mana Yang ini Mereknya Isn't Ad Ini bisa Untuk Ngadonin roti Atau Pindonat Tapi Kalau ini Yang ukuran Bapaknya Cermika resi Ini sih Cuma Bisa 250 gram Tepung Aja Muatannya Sedikit Banyak banget Waalaikumsalam Selamat bergabung Nah, ini Tandanya Seperti ini Kalau sudah Mengembang Nah, jadi Ketika dia Diangkat Dia akan Membentuk Paruh burung Seperti ini Itu Tandanya Di Kosokan putih Telurnya Sudah Mengembang Atau Sudah Softic Seperti ini Ya, kali ini Kita tidak Menggunakan Cream Of Karta Karena Kita Mau Ini Kalau Kita Putih Telur Dikosok Tanpa Cream Of Karta Pun Masih Masih Bisa Mengembang Asal Putih Telurnya Atau Telurnya Dalam Keadaan Segar Jadi Sirinya Putih Telurnya Itu Masih Kental Nah Ini Sudah Sudah Mengembang Putih Seperti ini Kurang Lebih Seperti ini Nah Kita Akan Masukkan Tepung Terigu Kuning Telur Dan Susu Itu Berselang Seling Nika Resi Sambil Dimixer Ini Untuk Dimixernya Sekitarnya Rendah Aja Rendah Aja Masukkan Kuning Telurnya Bapak Ada Kek Dari Kemarin Dikukus Ya Oh Iya Kita Tidak Belum Ya Nanti Kita Akan Buatkan Tema Aneka Macam Kek Kukus Ya Kak Resi Ya Karena Beberapa Mekan Yang Lalu Kita Pernah Membawakan Menggunakan Rice Kukus Ya Aneka Macam Kek Yang Bisa Dimasak Atau Diproses Pematangannya Dengan Menggunakan Rice Kukur Ini Dari Marcia Diana Dua Kek Apa Nah Kita Lagi Bikin Butter Cake Nah Ini Selang Seling Antara Kuning Telur Sampai Tercampur Rata Dulu Terus Tepung Terigu Campur Rata Terus Susu Sair Nah Itu Dimasukkan Secara Berselang Seling Taisi Tar Telus Terje T Jorge Tegal Tee T Terima kasih.